Check sound, check sound, 1, 2, 3, and check sound, check sound again, 1, 2, 3, kembali lagi di angkringan malam season 3, kabu. Oh yeah, kembali lagi di One Them Freaking Only, dimana di angkringan malam season 3, gimana kabar kalian semua, pada baik-baik saja gak nih, gimana, lebarannya, seneng, atau merasakan kayak suatu hal yang kayak laiknya TAR, ataupun dapet namanya suatu nomor-nomor baru, karena menemukan bibit-bibit, ya bibit-bibit, apa namanya, malaikat-malaikat yang sangat luar biasa, atau gimana, Atau tiba-tiba lu malah pengen nyomblangin keponakan lu sendiri, yang dimana terpau jauh, dibawah umur lu, nah itu hati-hati ntar, itu ditandain tuh, ya kan, tegaknya ditandain sama polisi Terlepas dari polisi itu, sebenarnya gue akan ngebahas sesuai dengan gue pernah, mungkin ya, itu memberikan sebuah cover judul yang secara tidak langsung muncul, itu adalah Genzi Habis lebaran, apakah makin baik, atau makin buruk, terlebih lagi dengan ada namanya fenomena shimmer-shimmer, yang benar-benar merusak mata, gitu ya Nah ini menjadi sebuah hal yang cukup kita akan mendiskursuskan terlebih dahulu, eh gak, sorry, kita akan mendiskusikan dulu, baru kita mendiskursuskan Supaya pada saat di, apa namanya, pada saat di tengah-tengah pembahasan, atau mungkin di akhir, lebih tepatnya sebelum menuju akhir, mungkin lu akan dapat hikmahnya, itu adalah, ya ini pembahasannya Yaitu adalah pembahasan mengenai apakah Genzi makin baik setelah lebaran, atau malah makin buruk Oke, kita akan mulai dengan, apa namanya, sebuah obrolan yang cukup, apa namanya, simple, yang waktu itu gue sempat layangkan pada teman-teman gue yang ada di WA Ataupun, sebelum gue balik ke Tanggerang, itu adalah gue menemukan sebuah, apa namanya, percakapan Sorry, bukan menemukan, tapi gue langsung ngobrol gitu, ya adalah mengenai, lu habis lebaran, masih berharap dapat, akhir atau enggak, gitu Itu pembahasannya cukup, apa namanya ya, sebenarnya dibilang berat enggak, tetapi ini menjadi sebuah, sebuah, sebuah urgen Karena, biasanya, anak-anak jaman, entah ya, gue bingung gitu, ini fenomena ngasih TRI ini, apakah sebuah kewajiban, atau gimana Tapi, biasanya, gue sempat nanya ke orang tua gue, ini sebuah bentuk, kayak, inilah bentuk bahwa yang udah kerja, yang memberikan kepada yang, apa namanya, kepada yang muda Supaya yang pada saat si muda ini sudah bekerja, dia itu sudah bisa memberikan hal layaknya, waktu dia masih kecil, itu adalah, ngasih duit, seperti itu Tapi, balik lagi, gue tanya gitu, eh bro, lu masih berharap dapat TAR, enggak, gitu Dan, temen gue dijawab, gitu Ya, paling gue usahkan dapat, ya Alhamdulillah, kalau enggak, ya yaudah, karena gimana ya, Fik? Gue udah gede, gitu, terlebih lagi juga, gue juga sedang, apa namanya, berusaha untuk bisa menghasilkan duit Dan, mau enggak mau, gitu loh Ya, kalau misalkan gue bisa ngasih ya, ya sebisanya, kalau enggak, ya enggak masalah Pokoknya, selama gue nyaman, selama gue, apa namanya, selama guenya dapat rezeki lebih dari Allah Gue, gue mengucapkan Alhamdulillah, habis itu, ya gue coba ngasih sebisanya gue Entah itu kepada saudara gue, ataupun kekeponakan yang kecil-kecil, yang masih SD, SMP, ya kan Kalau sama, ya janganlah, gitu Ya udah gede ya kali, gue kasih begituan Itu ucap temen gue Dan, gue langsung tembak aja Jadi, lo tuh minder, atau gimana, maksudnya adalah Lo tuh, apa namanya, bahasanya ya, gue lupa tuh kata-katanya lah, waktu itu Oh, jadi lo tuh, udah gak punya harapan Kalau misalkan lo udah gede tuh, udah gak dapet namanya THR, gitu Dan, temen gue bilang Ya, Fik, kalau misalkan dapet, ya gue pake, kalau enggak, ya yaudah, gitu loh Karena, ya lagi, kalau misalkan kita dapet THR tuh, ibar kata, kayak mental kita tuh, gak ada gitu, tau gak sih Soalnya, ya kita udah gede, harusnya kan Harusnya ya, secara, apa namanya, etik atau, apa namanya ya Norma di keluarga, kalau misalkan udah gede kan, harusnya kan bisa memberikan sebuah insentif, apapun bentuknya Entah itu uang, ataupun ilmu, atau apa Tapi, karena biasanya identik dari THR, waktu lebaran adalah uang Ya, mau gak maaf, Fik Tapi, ya, kalau misalkan gue dapet, ya Alhamdulillah, kalau misalkan enggak, ya gak pas salah, Fik Itu ucap temen gue Dan, gue langsung ketawa sampai situ, dan gue bilang Yaudah, kalau misalkan lo ngomong gitu, ya gue sama Karena, gue pribadi pun juga Andai kata, gue bisa dapet THR pun, gue pake sebisanya gue Ya, syukur-syukur, kalau misalkan, lo kan di, apa, di daerah Jakarta nih Karena, gue kan perantau waktu, gue kan dari Tanggrang, gue kuliah di Pokerto Jadi, kalau misalkan gue dapet THR, ya gue pake hanya untuk sebagai kayak kebutuhan buat perbulanan aja Kayak beli beras, beli sabun muka, sampo, odol, dan lain gitu Tapi, menjadi sebuah, apa namanya, yang, yang gue anehnya adalah Kalau misalkan, dilihat anak-anak yang dapet THR Kalau misalkan anak kecil, pasti belinya itu adalah es krim Anak kecil ya, biasanya es krim, atau enggak, makanan, atau enggak, mainan Kalau sekarang, oh tidak Sekarang menemukan fenomena, fenomena bangsat itu adalah fenomena membeli sebuah case top up Maksudnya adalah, lo tuh men-top up game Guna, lo tuh bisa kayak pamer skin Entah itu, pamer senjata, ataupun apapun itu Padahal skill-nya noob Nah, itu tuh Itu menjadi sebuah kontradiktif yang bangke gitu loh Maksudnya adalah, antum itu, dikasih duit, itu buat yang lain Minimal, buat beli buku Gitu loh Terlebih lagi dengan keadaan indeks literasi kita makin, apa, makin anjlok Ya, tiba anak-anak zaman sekarang kayak, yaudah top up Yaudah, gue pengen pamer skin Yaudah, gue mau ini, yaudah gue mau itu Padahal, aslinya, lo itu Lo tuh dibutuhkan buat lo buku Minimal, lo beli buku satu aja Gak masalah, lo mau dibacanya kapanpun Apapun itu bentukannya, gak masalah Pokoknya lo beli, lo baca Soko-soko lo tuh bener-bener sesuai dengan apa yang lo pengen baca Minimal, kayak filosofi teras mungkin, contoh gitu Atau mungkin kayak, apa namanya, madilok Atau mungkin kayak the principle of the power Ataupun itu namanya yang ada di sana-sana gitu Yang ada di perpus atau yang ada di gramat Atau di peripus dan lain-lain gitu Tapi, sekali lagi, ini anak bocah sekarang tuh Anjir, top up tuh gampang gitu Terbagi dengan ada namanya Kemudahan dalam membeli top up tersebut Entah itu dalam bentuknya Lewat web, ataupun aplikasi Itu kayak, ya Allah mudah banget Bahkan, gue bingung gitu Lo inget gak sih, waktu fenomena yang ibarat kata Waktu tahun 2019 lah Ada seorang anak Yang top up game itu sampai Ratusan juta, hanya untuk top up game Dan orang tuanya pun ya Kodarullahnya, ya Begitulah ya Mungkin, entah itu anaknya berujung Kayak dicoret kakaknya Atau apanya, gue gak tau Tapi, ini kayak Anjir, ini Ini, ini aja di tahun 2019 Sudah begini, apalagi di tahun 2023 Yang netabene Kemudahannya tuh Sudah sangat mudah banget Ibarat kata, lo Hanya modal Lo bisa ngescan aja udah gampang Scan curies, apa-apa Udah gampang banget Dulu, ya Allah Jangan, jangan Gue beli top up game aja tuh Mikir-mikir gitu loh Sekarang kayak mudah Blah-blah-blah Tapi pada saat 0 main game Sekiranya jeblok Ya Tapi gak masalah Cuman Menjadi sebuah hikmah disini adalah Masih banyak banget kok Anak-anak yang di luar sana Yang tidak dikasih edukasi Dalam pemberian Apa namanya Kau selalu dapet duit Harusnya tuh diapain-diapainnya tuh Harusnya tuh jelas loh Supaya apa Pada saat Si anak ini sudah diberikan Sebuah namanya tanggung jawab Ataupun yang lain Dia tuh udah ibarat kata kayak Oh, ternyata gue dapet duit nih Seperti Usahakan gue dapet duit Gue harus beli apa ya Supaya kebutuhan yang gue butuhkan Bener-bener di umur gue sekarang Harus itu tuh dapet Minimal Usahakan SD Pasti kebutuhannya kayak Alat tulis Seragam Tas Sepatu Buku Ataupun ya bimbel Mungkin gak usahakan dia bimbel Mungkin bayar bimbel SMP mungkin Masih kayak Standarisasi Masih sama lah SD gitu ya Ini standarisasi Versinya gue loh Maksudnya Yang tadi gue bilang loh Mengenai Buku Alat tulis Ataupun Seragam Sepatu Tas Dan lain-lain gitu SMA Mungkin sama Cuman tingkatnya sudah agak berbeda Karena kan sudah agak sedikit pemikirannya Sudah Sudah agak sedikit terbuka Tapi masih agak mengkotak-kotakan saja sih Nah itu Agak sedikit membeli buku-buku Yang mungkin menunjang Pada saat dia sudah kelar Kuli Eh sorry Kalau misalnya dia sudah kelar Sekolah Dia itu sudah paham Kayak misalkan kayak Oh ternyata Gue sering baca buku hukum Apa Baca tentang buku hukum nih Berarti gue Akan lanjut ke Apa namanya Fakultas hukum Oh ternyata gue suka tentang Psikologi nih Berarti gue lanjut ke Psikologi Ataupun yang ekonomi Ataupun yang lain Intinya Selama Itu sesuai dengan Needs and wants Seperti gue katakan di Episode-episode sebelumnya Itu menjadi sebuah hal yang Bener-bener Mantep Dan lu tuh bisa Apa namanya Lu tuh bisa sesuai dengan standar Tapi bukan dalam arti Lu tuh hanya terpatok standar Bukan Tapi lu tuh Bener-bener Apa namanya Lu tuh needs and wants Itu Jelas gitu loh Misalkan lu nya aja masih Ibarat kata kayak Yaudah gue mau sekarang Gue mau chill Gue mau ini Ya boleh Gue gak masalah Itu haknya lu Tapi ingat Di umur lu yang sekarang Di umur lu yang udah bentar lagi Menjadi orang yang akan Mengganti posisi orang tua lu Harusnya lu harus bisa Mempersiapkan diri Supaya lebih matang Guna pada saat orang tua lu Kodarulunya Mohon maaf ya Mungkin kepanggil Atau apa Lu tuh udah siap Gitu loh Ya kan Baru deh Kalau sudah siap Tinggal cep-cep Selesai dan Lu udah siap Mungkin agak sedikit Kayak Masih agak sedikit Prematur Gak masalah Pokoknya lu tuh Harus bisa belajar 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 Ingat Kolonel Apa namanya tuh Yang KFC aja Itu berjuang terus Dia berjuang Untuk bisa Membuat si Menu KFC itu tuh Bisa laku Sampai saat ini Itu masih laku loh Ya meskipun Sering di boycott sih Tetapi Bukan dalam arti Tanpa terlepas Dari boycott itu Menjadi sebuah hal Yang menjadi kayak Ah KFC itu Jelek Enggak Tapi dari dulu pun Perjuangannya berat Harusnya kita Sebagai yang genzi Harusnya kayak sadar Bahwa Oh Kalau apa Yang tua aja Berjuang lebih Harusnya kita Sebagai yang muda tuh Harusnya lebih 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 Gitu loh Jangan hanya Hasel kayak Yaudah Gue Apa namanya Mau gue sekarang Gue mau tetep Mabui Gue main cewek Udahlah gitu loh Cewek tuh bisa datang sendiri Rezik itu Harusnya Ya harus lo jemput Kemampuan Harus lo Apa namanya Latih Berdialektika Harus dilatih Ilmu Harus dijemput Semua itu harus dijemput Ada juga yang tinggal nunggu doang Dan Ini Balik lagi kepada topiknya tadi ya Ya Muncul lagi lah sifat Mengenai kayak Pemborosan yang Sekali lagi Kalau seakan Tidak diarahkan secara jelas Otomatis ya Pasti akan ada rasa kayak Yaudah gue punya duit banyak Gue Udah Kayak gue sebar-sebar duit lah Kayak Shush 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 Gitu loh Selalunya Kayak Yaudah Duit itu tinggal dipetik Ya kan Nanti bisa di Apa namanya Bisa nandah tangan lagi Ya kan Itu hal yang bodoh gitu Dulu Gue merasakan hal seperti itu Dulu Tetapi pada saat sekarang Gue merasakan kayak Anjir Gue minta duit ke orang tua Aja gue mikir dua kali Bahkan tiga kali Karena apa Dengan Gimana ya Mungkin ada kalanya di umur Yang mungkin Di umur 21 22 Atau 23 Atau 24 Ataupun yang lain Gue akan merasakan Kata bahwa Ada kalanya Lo akan mengerti tentang Perekonomian Sebuah keluarga Kalau seakan Lo udah ngerti Lo akan berpikir bahwa Anjing Harusnya dari kemarin-marin Harusnya duit yang gue pake itu Harusnya gue pake buat ini Ini nih Pasti Lo akan sadar Tapi kalau seakan Lo mbujacan Gak masalah Gue kadang arti kayak Oh bang Berarti kalau seakan Kita udah ngerti tentang Perekonomian Keluarga Kita gak boleh jajan Bukan begitu juga Maksud gue Pastinya gini Lo boleh jajan Lo boleh explore Tapi dengan satetan Lo harus bisa Membatasin diri lo Misalkan kayak Lo jajan biasanya Kopi harga 80 ribu Misalnya Misalnya kayak Timothy Yang 80 ribu Di cafe Gue Dongkok gitu ya Bodah matlah Dia ngomong apa gitu Cuman Dengan 80 ribu Cuman beli kopi Kalau misalkan Lo anak Apa namanya Orang-orang yang biasa aja Lo bisa olah 80 ribu Buat bisa makan warteg Buat bisa Mungkin meramal Atau mungkin bisa Sebagian bisa buat Mungkin membeli-membeli sesuatu Mungkin Yang bisa menunjang Hari-hari lo Dan Dan masih banyak lagi Dan balik lagi Kalau misalkan Sudah di Sudah diperjelas Lo tuh udah Kayak ibar Kata Lo mau melangkah pun Oke Lo mau Arah kiri Arah kanan Lancar Ya kan Terlebih lagi Intinya Dibatasin Kalau misalkan Sudah ada batas Ya udah Lo jangan lebih Kalau misalkan lebih Ya siap-siap Akan resikonya Seperti itu Nah balik lagi Kalau misalkan Kalau misalkan Lo nya sudah Agak sedikit Sudah mengerti Mengenai perekonomian Sebuah keluarga lo Dan lo akan Merasakan bahwa Oke It's time to Apa yang namanya ya Finding money Lo akan merasakan bahwa Harusnya kita tahu Mencari duit Kan Kalau bahasa Orang jaman sekarang ya Yang terlepas pekan trading itu ya Bangsat ya Bukan Emotional damage Tapi Yang menjadi sebuah Urgennya sekarang adalah Mencari duit itu Udah gampang Trust me Mencari duit itu Gampang banget Yang mencari gampangnya adalah Lo tuh harus bisa Mencari peluang Karena apa Kalau misalkan lo Mau mencari peluang Di marketplace Banyak banget Sekedar Menjadi reseller Bisa Lo menjadi orang yang Sebagai live streamer Atau itu bisa Atau Mungkin lo menjadi podcaster Bisa kayak gue Atau menjadi penulis Bisa Menjadi Apa namanya Yang sering memberikan Sebuah interview Atau Ibarat kata kayak Pelatihan-pelatihan gitu Itu juga bisa Seperti itu Mengenai tadi Terlepas dari Apa namanya Sekarang udah banyak banget Mencari duit Bahkan Apa namanya ya Jangan sampai Kejadiannya kayak sekarang Gitu ya Karena kita lihat sekarang Bahwa Anak SD Anak SMP Itu Banyak banget Ibarat kata pada Logot Dari sekolahnya Karena katanya Lebih gue trading Lebih gue Saham Mending gue investasi Ini Aduh Udah tau Negara Indonesia Literasinya udah goblok Gitu loh Setara Pisanya aja udah Menjongkok Ini lagi Dengan narasi Bahwa SD tuh Nggak guna Aku lihat tuh Hanya gaya Langgur patah What the fuck What the fuck Gimana mau maju Negara Indonesia Coba Shit Shit Dalam pembukaan Undang-undang Saja Itu Berbunyi Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Gitu loh Tapi Lu malah mengguplokan Bangsa Dengan cara Lu kontennya Begitu Kayak What the fuck Hei Gitu loh Buka Anjing Gitu loh Meskipun Dia mendapatkan Apa namanya Konten-konten Yang mendidik Bukan Nggak arti Kayak Semua itu Baik Gitu loh Hei Ingat Dewasa itu Ditandai dengan Bisa Memfilter Mana baik Mana buruk Jika lu Aji Nggak bisa Memfilter itu Berarti lu Gagal Secara Apa namanya Secara Kedewasanya Lu Lu gagal Menjadi seorang Yang bisa Menilai Mana baik Dan buruk Dan lu gagal Kepada diri lu Sendiri Karena lu Harusnya Bisa memberikan Bahwa Oh ternyata Tontonan gue Gini 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 Tapi ini Enggak Gitu loh Dengan kata lain Kayak Yaudah Kuliah itu Apa namanya Kuliah itu adalah Senigaya Nganggur Patah Habis itu Logot Dari Apa namanya Dari Sekolah Supaya gue bisa Investasi Hei Ingat Lu Kalau misalkan Lu mau bisa saham Lu bisa trading Ataupun itu Lu kan butuh modal ya Ini gue pake Analogi Atau Apa namanya Konstruk berpikir Yang sederhana Dulu deh Nggak usah ribet-ribet Gue mah Lu Mau trading Pasti butuh duit Duitnya dari mana Lu harus kerja Kerja dari mana Pasti punya persyaratan dong Persyaratan dari mana Pasti dari kuliah Atau dari sekolah Itu dari mana Ya lu belajar Bangsat Gitu loh Jika sampai syarat-syaratnya aja Lu aja gagal Di setiap itunya Bagaimana lu bisa menghasilkan Sebuah pundi-pundi duit Yang bisa dikatakan bahwa Inilah gaya seni saham Inilah gaya seni trading Blah-blah-blah Hei Jika lu aja Sebelum kesitu aja Masih kayak Langsung Menggoblokan diri Dengan cara Yaudah Gue keluar dari kuliah Yaudah Gue Apa namanya Main trading Dengan catatan Habis itu Gue langsung Membuktikan Bahwa Kuliah itu adalah Seni nganggur 4 tahun Bukanlah Marte lu Apa namanya Ngomong gitu Langsung menarikan Sebuah toko besar Kayak Dan masih banyak lagi Itu pun Bener-bener Ya Ibarat kata Ya meskipun Nggak Nggak melanjutkan pendidikan Secara Lebih jenjang Tinggi Bukan Marte lu menarik Itu bahwa Lu tuh sebagai Kayak menutupi Bayangan kebodohannya Lu Enggak Gitu loh Jangan Jika lu Goblok Ya belajar Gitu loh Makanya tuh gue bilang Di awal tadi Lu baik Berkembang Atau prematur Tapi dalam konteksnya Masih Mau belajar terus Kalau misalnya Udah goblok Udah prematur Malah gak mau belajar Astaghfirullahaladzim Gitu loh Tapi apa Korelasnya terhadap Tema ini Itu adalah Udah lah Gitu loh Lu udah Apa namanya ya Kalau bahasa Kalau di Apa namanya Orang-orang dulu Bahkan di Ustadz-ustad kita Mengatakan bahwa Kita sudah kembali Ke Apa namanya Ke fitrahnya Gitu loh Fitrah disini adalah Lu tuh bener-bener Kembali kepada Suci Seperti layaknya Anak bayi Yang dilahirkan Kembali Dan terlebih lagi Itu Apa Diperkuat dengan Apa namanya Ada dalam surat Rum Ayat 30 Yang intinya adalah Setiap Apa namanya Kita tuh Manusia tuh Akan kembali Kepada fitrahnya Maksudnya fitrah tuh Kita tuh Ibaratnya Layaknya kita Bener-bener Apa bahasanya Kembali Atau bersih Atau suci Seperti itu Bukan namanya Kalau udah suci Atau bersih Atau apa Lu malah menjadi Goblok lagi Jangan gitu loh Udah Stop it Get to help Kalau bahasa meme Zaman sekarang gitu loh Tapi bukanlah Arti Kalau misalkan Lu udah goblok Bukannya itu Lu malah-malah Apa namanya Ngebuat sebuah Konten Itu kayak Lu tuh Apa namanya ya Memancing keributan Kalau kata gue sih Karena Yang harusnya Eh baik lagi Udah keadaannya Apa namanya ya Keadaan sekarang itu Sudah makin goblok Lalu itu dengan Catatannya Sudah makin rusak Dan terlebih lagi Dengan banyak banget Doktrin-doktrin Yang agak sedikit Menggoyangkan iman Dari Genzi Itu kan ya kayak Ya Allah ya Contohnya Yang menggoyangkan Genzi Misal gitu Apa namanya ya Banyak banget Lu ngeliat gak sih Fenomena yang sekarang Kayak film Siksa kubur Kan harusnya kan Orang yang nonton itu Kan harusnya kan Memperkuat iman Atau apa Atau apa Ya kan Tapi Apa namanya ya Pada Berpikir bahwa Kalau misalkan Kayak nonton itu Langsung kayak Seolah-olah kayak Yaudah Gue langsung takut Kembali lah Bukan itu baik ya Gitu loh Ya gak sih Maksudnya gini loh Orang yang nonton itu Orang itu kan Berarti kan sama aja Dia tuh diingatkan kembali Bahwa ini loh Bukti-buktinya Ini loh Kadaan fakta realnya Dalam bentuk film Supaya lu tuh sadar Secara visual lu Bukan yang nanti Kayak setelah itu Langsung kayak ngedon Gak mau ada Namanya perubahan Bahkan takut Aduh Gue sih Bukan yang nanti Gue gak mau nonton Karena Gue sih juga takut horror ya Sekali lagi gue agak Menggaris bawahi Gue tuh takut horror Tapi bukan yang nanti Gue gak mau nonton Film Apa namanya Film siksa kubur Bukan Tapi Gue dari Apa namanya Tau Ilmunya aja Udah kayak ngeri gitu loh Secara kontekstual Secara tekstualnya Udah ngeri gitu loh Lu dikasih Film begitu Lu bukannya berubah Malah Begitu lagi Bangsat emang Meshlin dong gak Ya gak Ingat Kita tuh kembali ke suci Bukan yang berarti Kembali ke suci itu Langsung kayak Yaudah Gue mau hahi lagi Udahlah Nanti Apa namanya ya Ibadah puasa lu Ibadah ramadhan lu Seolah-olah kayak nihil Gitu loh Karena Gimana ya Umat Manusia Yang ada di muka bumi ini Pada saat perpisahan Dengan Bulan ramadhan Sudah sedih banget Gitu loh Karena banyak banget kok Orang-orang di luar sana Yang mungkin sudah kehilangan Bapaknya Ibunya Ehangnya Atau Omnya Atau Budehnya Atau tantenya Atau siapapun itu Yang bener-bener terdekat Itu pun pasti Pasti ada rasa sakit Karena Pasti orang yang meninggal itu Akan merasakan bahwa Andai saja aku dikasih umur lebih Pasti aku akan beribadah Pada saat di bulan ramadhan Semaksimal mungkin Pasti akan begitu Berkatanya Tapi Jika kita lihat sekarang Ya Allah ya Karim Bukan yang arti Orang yang Apa namanya Orang yang Apa namanya ya Orang yang kayak gue ini Yang kata kasar Apa namanya ya Menjadi sebuah hal yang kayak Loh Loh tuh jelek Tapi Gue tuh berusaha Baik Ya kan Meskipun ini caranya gue Ya meskipun itu salah ya Sekali lagi itu emang salah Tapi gue juga berusaha Untuk bisa Apa namanya bahasanya Mengkontrol gitu loh Tapi balik lagi Kepada relasi yang sekarang Apakah Genzi itu makin-makin baik Menurut gue Sudah agak runyem lah Gitu loh Terlepas dengan Banyaknya prestasi Yang diraih Oleh Anak-anak Genzi Yang kemarin Temen gue Itu dia memenangkan Jurnal Apa tuh Artikel OP Ini apa ya Juara 2 Kurang lebih seperti itu Yang ada di Nama lombanya tuh Apa ya Intinya tingkat nasional lah Yang ada di UIN Gue bener-bener Apa namanya Bangga banget Keren itu Ngebuat semua orang Menjadi bersemangat Dalam berlomba Nah itu temen-temen Gue juga ada yang memenangkan Sebuah lomba lagi Itu adalah Apa namanya Bisnis plan Itu keren banget Bahkan ada yang memenangkan Sebuah pidato Ataupun kayak debat Harusnya kayak gitu Yang harus ditonjolkan Dari Genzi Supaya pada saat Lu pengen Membuktikan diri lu Lu tuh udah punya Karyanya Kalau misalkan lu Nggak suka lomba Ya udah Lu buat karya Dalam bentuk apa Video Kayak sinematik Atau apa Atau mungkin Kayak gue Yang memberikan Sebuah konten-konten Yang kayak begini Kayak podcast Ataupun yang lain Ataupun Kalau misalkan lu Suka menulis Ya tulislah Keluarkanlah Daya pikiran lu Keluarkanlah Daya kreativitas lu Keluarkanlah Kemampuan terbaik lu Supaya Apa namanya Sebuah karya tulis itu Menjadi sebuah hal yang bagus Ataupun Kalau misalkan lu Suka organisasi Silahkan buat sebuah Apa namanya Narasi yang indah Guna bisa Bermanfaat bagi masyarakat Jangan hanya Sekedar selesai Setelah pulang Setelah selesai Habis itu Yaudah pulang dari rumah Bodo amat Nggak gitu Nggak gitu konsepnya Emotional time Nah Apa namanya ya Gue lupa nih Topik selanjutnya Mengenai Apa namanya Konteks lebaran ya Gue sampai lupa nih Konteks lebaran Kita tahu bahwa Habis lebaran Pasti akan ada namanya Kita akan bersenang-senang Atau kayak Sorry Bukan bersenang-senang Tapi Lebih tepatnya Kita Apa namanya Saling memaf-mafan Dengan saudara-saudara kita Yaitu kayak Saudara kandung Saudara dari Dari ayah Atau saudara dari ibu Atau Mungkin kerabat-kerabat Dari Mungkin eyang-eyang lu Atau Buyut-buyut lu Mungkin Itu harusnya Menjadi sebuah hal yang bagus Tetapi Terkadang menjadi sebuah hal Yang kayak bangke Yang seperti tadi gue bilang di awal Tiba-tiba Pada ibaratnya kayak Eh cuy Info-info Info Video dari Masa kayak gitu Anjing Bahkan lebih lucunya tuh Setelah gue buka IG Setelah gue buka TikTok Atau media sosial lainnya Pasti ada meme Mengenai kayak Hukum Apa namanya Menikahi Keponakan sendiri Kayak Ya Allah Ya Karim Cangkrik Cangkrik Hei Ya gitu konsepnya bangke Ya gitu Lu tuh Konsepnya adalah Sedang Bermaaf-maafan Ya udah Fokusnya itu Ngobrol Ya kan Membangun silaturahmi Ngebangun Apa namanya Keberagaman Ataupun kayak Memperhangat Tali saudara Gitu loh Lu malah nyari info-info Dan lucunya lagi Gue Apa namanya Nemu sebuah video Yang menunjukkan bahwa Hasil research Di Google Yang Kayak ibaratnya keyword Atau apa gitu Dan ternyata Paling-paling atas Setelah Mengenai kayak Hukum Menikahi Yang tadi gue bilang Mengenai kayak Keponakan sendiri gitu Kayak Anjing Nah itu Hitungannya Bukan sampai 50-60 Nih sampai 70% Anjing gitu loh 70% Nyarinya keyword Di Google Kayak begitu Kayak Ya Allah Lu kalau udah Jomlo ngenes Atau jones Udah gitu loh Jangan dingadik Udahlah Gitu loh Lu malah Malah nyasercing Bahkan lebih lucunya lagi Buatin konten lagi Ya Allah Ya Karim Harusnya kan Idul fitri Kembali fitrah Kembali suci Kembali bersih Saling bersyukur Atas kalau Misalkan kita dikasih Namanya rezeki Kita masih bisa bertemu Dengan ramadhan Bisa merasakan Namanya lebaran Dan lain-lain Karena belum tentu Di tahun berikutnya Kita bertemu lagi Dengan namanya Bulan suci ramadhan Atau mungkin kita bisa Merasakan Namanya lebaran Atau mungkin Bisa ibarat kata Lebaran itu tetap utuh terus Itu kan sebuah rezeki Andai kata Masih utuh Bisa merasakan Bisa mengikuti lebaran Dan lain-lain Bahkan lebih bonusnya lagi Lo dapet namanya THR Oh the best Tapi malah merusak lagi Dan lucunya lagi Dengan Apa namanya Fenomena Fenomena Kemarin Kayak Genzi Layaknya Ada yang Apa namanya ya Agak sekit Kurang enak ya Anak SD itu Kalau kita lihat ya Kemarin banget Ini mungkin agak sekit Jauh banget Dengan topik Tapi ini menjadi Sebuah benang merah aja gitu Terhadap Genzi Yang sekarang Lo inget gak sih Fenomen yang kemarin Mengenai Apa namanya Cuti sekolah Mengenai Karena sudah Melahirkan Sekolah Cuti melahirkan Lo habis ngapain gitu loh Lo ibarat kata Yang baru sunat Langsung cerot Itu Mau SD Lo ber SMP Gitu loh Ya kan Kalau SMA sih Yaudah lah Gitu loh Itu sudah Apa namanya Kaum yang gak usah diajak lah Gitu loh Tapi kalau misalkan Masih SD Masih SMP Kayak begitu Kayak Kayak apa ya Kayak aneh Rasanya loh Tuh mbah Jangkrik banget Karena apa Yang harusnya begitu kan Harisnya sudah Sudah nikah Ya kan Atau mungkin Ibaratnya Kalau misalnya gini Berita mengenai Kayak PNS Sebanyak 100 orang Yang cuti Melahirkan Itu oke Karena sudah Mungkin ada yang nikah Mungkin ada sudah yang Mungkin apa Tapi patoknya sudah Sudah besar gitu loh Sudah dewasa Nah ini masih sekolah Tiba-tiba meminta izin Cuti Cuti melahirkan Kayak aneh Dan ingat lagi Kita tuh Secara pendidikan Literasi Pisa Kadaan politik Ataupun Kesehatan Apa namanya Kadaan Geopolitik Di negara Kita Ataupun Di luar sana Itu tuh lagi Bener-bener Runyem Harusnya kita sebagai Genji tuh Harusnya bisa memberikan Sebuah keadaan Yang dimana Itu bener-bener Bisa memberikan Manfaat Yaitu apa Misalkan lu Memberikan Bukti bahwa lu tuh Guna dikit kek Atau apa gitu Jangan sampai Sebuah konten Yang bener-bener Merusak Yang itu Muncul lagi Dan terlebih lagi Takutnya Orang-orang yang Mungkin masih muda Yang mungkin Di bawah dari kita Ataupun Orang yang masih Nggak ngerti Mengenai Medsos Ataupun yang lain Malah mencontohi Emang lu mau tanggung jawab Kalau dia mencontohi Keburukan diri lu Nggak mau kan Yaudah makanya itu Jangan buat aneh-aneh Kalian sedang mencari Hostingan terbaik Dan mudah dalam Memonotize Pas banget nih Lu dengerin ini Karena menurut gua Lu cobain Namanya First Story Karena bener-bener nih Hostingan tuh paling terbaik Tau nggak 10 per 10 Bahkan 1000 per 10 Bahkan bisa 1000000 per 10 Karena apa Keren Wonderful Worth it Dan pastinya Mudah Dan ini bisa digunain Di semua platform Atau semua device Yang lu punya gitu Mau di iphone Mau dimanapun Bisa Bahkan lu bisa Mendetailkan Pendengar lu Dengan cara apa Lu tinggal gunain aja First Story Lu bisa tau dari situ Dan lu bisa Mengeksplore Semua Semua Pendengar dari Episode-episode podcast lu Dan sekali lagi Jangan lupa Gunain First Story Di Pipe sekalian Malapun Kalian suka Oke Selanjutnya adalah Fenomena Shimmer Sorry Sebelum gua lanjut Mengenai fenomena Shimmer Gua agak sikit Meralat dulu Takutnya Gua jadi Sebuah Agak sikit Kurang enak Sebenernya Bukan Keponakan Tapi Sepupu Ya kan Ya gitu aja sih Sepupu kan Biasanya kan Agak sedikit Ya Tau sendiri lah ya Agak gimana-gimana Gitu Cuman agak sakit Mengganggu aja Gitu loh Ya kan Tiba-tiba Dibilangnya sepupu Tapi kayak bukan sepupu Ujung-ujungnya apa Malah Dibilangnya anu Ya gitu lah Anak-anak jaman sekarang Emang pada Tidak tau Tau diri lah Tapi ini menjadi sebuah hal Yang agak sih kayak Apa namanya Problematik Itu adalah Harusnya kan Kalau misalkan Mau tuh sepupu Mau tuh apa Kalau misalkan Itu bukan muhrim Ya Jangan gitu loh Harusnya Ya kan Tapi kalau kita Mereka Hajar terus Pasangan dia masih jones Hajar terus Gitu aja terus Sampai kayak Hayu Meluncur Fenomena Shimmer ini Sebuah fenomena Yang cukup Sebenernya ini kan Pake yang perempuan kan Yang dimana itu Kainnya itu Agak sedikit Kayak Apa namanya ya Bahasanya itu Agak Kalau bahasa Ini sih karena Gue laki Gue hanya taunya Secara visual doang Itu adalah Kata orang-orang tuh Dia bisa Memantulkan cahaya Habis itu Agak sedikit Kayak glowing Glowing gitu Habis itu Sering dipake Oleh perempuan Dalam bentuknya Adalah kayak Kalau biasa lah Buat baju lebarang Kan pakenya kan Yang modelnya kan Begitu kan Kalau untuk perempuan Gue lupa namanya tuh Kayaknya gamis Kayak apa ya Ya mungkin gamis gitu Ya kan Tetapi Yang menjadi sebuah hal Yang berbeda disini adalah Kenapa sebuah Shimmer-shimmer ini Menjadi hal yang kayak Wah banget loh Ini kan sudah kayak Hal yang biasa Tau gak sih Karena setiap tahun Pastinya ada aja Yang pake-pake shimmer-shimmer Dan itu kayak Yaudah B aja gitu loh Kenapa baru blow up gitu Kenapa baru Ramai sekarang gitu loh Teman-temannya Ngapain Anjir gitu loh Dan lebih lucunya lagi Kan Ini kan Ada back soundnya tuh Yang kayak Kayak gini bunyinya Kayak shimmer-shimmer Kayak Oh shimmer-shimmer Bye gitu Ini kan ada Ini yang ngomong tuh Orang Jawa gitu loh Ini gue bukan Mendiskreditkan Bukan Gue bukan Mendiskreditkan Bukan ya Tetapi Emang Yang back sound Yang bener-bener nge-viral Itu adalah Emang Perempuan kayaknya Perempuan yang udah agak Sedikit ibu-ibu Tapi ngomongnya Pake logat Jawa Dan itu Dibatguin ya Lucu gitu Menjadi Seru gitu loh Tetapi kenapa baru Panasnya Atau Nge-blok upnya tuh Sekarang gitu Ya mungkin Rezekinya Mungkin di tahun ini Tetapi Yang lebih anehnya lagi Udah shimmer-shimmer Pake skinnya Esmeralda Aduh Gila Lu ngerti skin Esmeralda Nggak Bagi yang mungkin Anak-anak ML Mobile Legends Mungkin tau gitu Siapa tuh Esmeralda Yang bodinya Ya begitulah ya Nggak usah gue jelasin Secara detail Tapi Agak sikit mengganggu Udah tau Dengan ada namanya Fenomena Cobrut Ada namanya Fenomena Apa namanya Ceker Ceker babat Atau apapun itu namanya Itu bener-bener kayak Ya Allah Ya Karim Astagfirullahaladzim Ya Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Karena Ini tuh Sebagai bentuk bahwa Ya inilah Cerminan Anak-anak Genzi Yang sekarang Itu adalah Maunya tuh Menunjukkan Kemontokan Menunjukkan Kenafsuan Menunjukkan Ya meskipun Ya gue gak menutup diri Bahwa itu agak sikit Agak sikit Menarik perhatian Tetapi bukan Amatnya kayak Wah banget Enggak Tapi agak Makin lama Makin lama Ya makin kurang Rasanya Karena Anjir Duh Ini ya Dengan ada Fenomena Tobrut Apapun itu Namanya Pasti akan Muncul Namanya gini Apakah itu Nisi permohonnya Namanya Tobrut Baik Atau Tobrut Jahat Bayangin Sejak kapan Ada fenomena Begitu Kasih Penjelasan Bentuk Dua perspektif Baik Dan Buruk Anjir Hei Kok Tobrut Atau Burut Aja Jangan Jangan Dibagi Dua Ya meskipun Ya bisa Difiltr Tapi gak Gitu Anjir Gitu Gitu Udah Begitu Sampai Berkata Ya gak Tau ya Ini sekali lagi Ini Gue akan Ngespil Cara berpikir Laki-laki Laki-laki Itu Ngeliat Muka Itu Ya Apa Namanya Apa Namanya Ngeliat Muka Itu Hanya Di bagian Kedua Maksudnya Ranking Kedua Ranking Pertama Apa Ya Dada Gitu Gue Bukan Merti Gue Menutup Atau Apa Tapi Emang Pemikiran Cowok Itu Lihat Dadanya Dulu Ngesan Dadanya Oke Muka 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 Yang lain Ini Gue Bukan Mau Ngebahas Secara Kayak Ini Si Abang Agak Sikit Pembahasain Agak Sikit Saru Nggak Tapi Gue Secara Transparan Ini Pesan Buat Perempuan Bahwa Udah Gitu Lu Jangan Keluar Skin Esmeralda Mulu Emang Lu Emang Dengan Menunjukkan Itu Lu Menjadi Kayak Apa Malah Lu Dicap Kayak Lontek Yang Mungkin Bisa Disewa Berpikir Seperti Itu Saking Apa Saking Terlalu Menunjukkan Hal Yang Kayak Wah Bahkan Sampai Muncul Ini Gue Nemu Di Video Di Sosial Media Itu Adalah Rambut Ditutup Gak Boleh Sampai Kelihatan Tapi Badan Kebawah Udah Kayak Apa Namanya Udah Kayak Barang Di Marketplace Yang Harga Murah Meriah Promo Ataupun Yang Lain Kayak Buy One Get Mengganggu Banget Yakin Sumpah Harusnya Dulu Di Inggris Tahun 1908 Melihat Eh Sorry Bukan Tahun 1908 1940 Waktu Itu Di Inggris Adalah Mungkin Ada Cuplikan Videonya Gitu Mungkin Lu Bisa Cari Sendiri Itu Adalah Perempuan Pada Saat Itu Si Perempuan Itu Melihat Fenomena Fashion Zaman Waktu Itu Di mana Pakaianya Terbuka Belah Dadanya Kelihatan Dan Apa Kata Kata Awal Mulanya Itu Adalah Saya Gak Mau Karena Itu Seperti Layaknya Merendahkan Harga Diri Perempuan Kurang Lebih Seperti Itu Dan Itu Menjadi Sebuah Hal Kayak Inilah Bukti Bawa Perempuan Dulu Menolak Keras Lu Yang Sekarang Malah Hampir Kayak Anjir Sekarang Ada Model Ibarat Kata Baju Itu Tertutup Semua Cuman Transparan Ada Juga Yang Ibarat Kata Baju Rajutan Tapi Ngepress Badan Lu Jadi Kelihatan Kayak Mungkin Kalau Perempuan Badannya Bik Buk Atau Apapun Itu Namanya Ya ampun Janjan Tolonglah Gitu Tolong Lah Lu Itu Bukan Arti Apa Ya Sekali Lagi Lu Masih Muda Ataupun Masih Apa Udahlah Gitu Kurangin Gila Sekali Lagi Di negara Kita Yang pertama Kris Literasi Pendidikan Kesehatan Sosial Politik Serta Berantropologi Masyarakat Itu Sendiri Karena Apa Kausahkan Dari Poin-poin Tadi Yang gue bilang Itu Masih Berantakan Mau Sampai Kapanpun Kita Gak Bisa Menghasilkan Sebuah Narator Meskipun Bisa Ya Bisa Tapi Sebuah Narator Itu Muncur Sebuah Narator Itu Bisa Muncul Andai Kata Dia Bisa Menghasilkan Sebuah Karya Ataupun Yang Bisa Menjadi Sebuat Daya Berpikir Untuk Bisa Meluarkan Sebuah Ide Ide Yang Cemerlang Untuk Bisa Menggagas Negara Yang Maju Bahkan Gak Usahkan Mungkin Dari Kutipan Yatan Malaka Adalah Negara Ini Dibangun Atas Pemikiran Orang-orang Yang Berpikir Mengenai Negara Indonesia Itu Bisa Maju Terus Kalau Misalkan Dari Kita Sendiri Saja Sudah Tahu Misalkan Itu Sudah Salah Yaudah It's time To Go Back Saat Kita Kembali Tapi Kita Malah Dengan Ada Namanya Apa Namanya Kalau Bahasa Sekarang Sudah Kebenjiran Fakta Ataupun Hal-hal Yang Sudah Ibar Kata Oh Ternyata Ini Benar Ya Coba Kita Pelintir Ngapain Terlebih Lagi Dengan Para Ibar Kata Yang Bahasanya Sebagai Sesosok Figur Atau Tokof Publik Ataupun Yang Lain Justru Bukannya Memberikan Sebuah Edukasi Atau Apa Malahan Hanya Sebagian Orang Saja Yang Memberikan Informasi Yang Mengenai Tentang Kebenaran Terlebih Lagi Dengan Eranya Sekarang Sudah Masuk Dalam Post Rute Bukannya Makin Di Ini Sekali lagi Udah Masuk Dalam Post Rute Tapi Masyarakatnya Dibuat Goblok Gimana Mau Maju Gitu Ini Menjadi Sebuah Dilema Yang Bangke Kayaknya Tolong Lah Ini Para Teman-teman Gue Ataupun Orang-orang Yang Mendengarkan Ini Episode Kayak Please Lah Boy Gitu Loh Loh Orang Yang Menjadi Setiap Konten Didengerin Setiap Itu Didengerin Tapi Dari Cara Lu Memberikan Sebuah Konten Cara Lu Bisa Memberikan Sebuah Ilmu Cara Lu Bisa Memberikan Sebuah Daya Ketertarikan Guna Ibarat Kata Bisa Meng Mengsangekan Ilmu Ilmu Kenapa Gue pake Nama Sangekan Karena Kalo Pake Bahasa Layaknya Kayak Merevitalisasi Ataupun Yang lain Sudah Terlalu Basih Gue pake Bahasa Mengsangekan Diri Kepada Ilmu Supaya Lu Tuh Pada Sadar Bahwa Sudah Sudah Goblong Sudah Parah Ayalah Kita Kembali Seperti Itu Terlebih Lagi Dengan Lagi Literasi Kita Goblong Pisah Kita Sudah Makin Makin Jongkok Habis Dengan Keadaan Sosialnya Sudah Makin Runyem Mental Health Sudah Makin Lama Makin Banyak Bunuh Diri Sudah Sudah Gak Ketolong Lagi Banyak Yang Melakukan Itu Bahkan Pada Saat Lagi Bulan Puasa Pun Ada Yang Melakukan Ket Seperti Itu Kayak Ibar Kata Sudah Terbelenggu Tapi Karena Otaknya Yang Sudah Agak Sekit Saklek Sudah Agak Sekit Error Makanya Agak Sekit Bahaya Makanya Itu Sebagai Para Content Kreator Harusnya Memberikan Sebuah Ilmu Yang Bener Bener Ada Intinya Ada Serat Jangan Isinya Angin Semua Jangan Kaya Kompresor Semua Oleh Karena Itu Harusnya Sadar Bahwa Oh Ternyata Sudah Kayak Begini Oh Ternyata Harus Begitu Harusnya Sebagai Genzi Yang Harusnya Menjadi Sebuah Plopor Pengganti Orang-orang Sebelum Kalian Harusnya Seperti Itu Tapi Malah Runyem Mungkin Segitu Dari Gua Sebelum Gua tutup Gua Mau Ucapkan Meskipun Sudah Telat Tetapi Bukan Berarti Gua Lupa Mengucapkan Ini Selamat Hari Idul Fitri Gua Dari Gua Dan Teman-teman Gua Yang ada Di Angkeringan Malam Gua Meminta Maaf Kepada Teman-teman Pendengar Ketika ada Salah-salah Kata Dan Selain Gue Tidak Gua Selamat Sampai Sampai jumpa Di episode-episode Berikutnya Dari Angkeringan Malam Season 3 Dadah Sampai jumpa Lagi Bye 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 bye